Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Ramadan Pemirsa Dengan topik kita hari ini adalah jujur dalam melakukan usaha Begitu Pak Kurnia Kalau tadi kita membahas seharusnya seseorang saat ingin berusaha Atau menjadi pengusaha meskipun skop itu kecil atau besar sekalipun Harus dilandasi dengan kejujuran Tapi KPPU ini juga berjalan, komisi ini juga berjalan Karena adanya pengusaha-pengusaha atau usaha-usaha besar di luar sana Saat pengusahanya sudah berusaha untuk jujur menjalankannya Tapi bagaimana menerapkan kejujuran bagi anggota komisi sendiri Dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka Karena disini yang saya sorotin mungkin dari Undang-Undang nomor 5 tahun 99 Terkait tugas dan wewenang KPPU Ada banyak celah ini yang mungkin bisa dimainkan atau kongkali Antara anggota komisi dengan pengusaha itu sendiri terkait pengawasan Bagaimana Pak di bulan Suci Ramadhan ini untuk menerapkan kejujuran Terima kasih Mbak Cakri Kebetulan kami kan baru ya Baru dilantik Kami sekarang ini pada tahap mengenal Tentu sebagai wasit ya Sebagai wasit kan harus seadil-adilnya dan sejujurnya Jadi karena kita yang akan menilai apakah pemain ini jujur atau enggak Kalau wasit itu nakal ya udah kacau lah ini Pertandingan dan usaha di luar sana Kacau Karena tentu kami punya juga etika Jadi etika komisioner itu ada Kemudian tentu kami juga tunduk kepada peraturan-peraturan lainnya Jadi kalau kami curang kami ini kami juga bisa kena terhadap peraturan-peraturan yang lain Dan di dalam bidang persaingan usaha ini memang ilmunya itu ilmu relatif baru ya Bagi kita itu kita kan baru ada tahun 99 Jadi kita harus mengimprove diri sendiri terus Jadi bukan hanya masyarakat yang harus dikenalkan mengenai persaingan usaha pengusaha Tapi kami juga harus memperdalam sendiri Karena ilmu persaingan usaha ini sangat pesat sekali Sesuai dengan perkembangan perekonomian Untuk usaha juga semakin berkembang Semakin berkembang Jadi kami juga harus mengikuti perkembangan-perkembangan ini Insya Allah kami bisa nanti amanah Karena kami juga disumpah oleh Pak Presiden Disumpah bahwa akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya Dan sejujurnya sesuai juga dengan peraturan perundang-undang Baik, sebagai wasit yang jujur untuk melihat Apakah sebuah usaha di luar sana sudah berjalan sesuai dengan kaedah berusaha yang jujur Kalau wasitnya sudah tidak jujur saya yakin pemain pasti sudah tidak Susah kita menegakkan kejujuran di pemain Itu berbicara di profesi Anda, di dalam komisi Bagaimana Anda sendiri menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari Dan juga baik dari sisi profesi maupun Mungkin dalam pengalaman melihat itu tadi Ada usaha-usaha yang kecil yang melihat ini ada sesuatu yang tidak benar menjalankan Atau tidak jujur menjalankan Bagaimana Anda melihat itu? Ya memang kejujuran ini harus ditumbuhkan pertama dari rumah ya Jadi semenjak kecil saya Alhamdulillah dididik oleh orang tua Harus hidup sederhana dengan kejujuran Jadi lebih menghargai jujur daripada jabatan ataupun kekayaan Nah ini yang perlu sangat ditekankan bahwa nilai kejujuran itu adalah yang lebih tinggi Daripada nilai-nilai materi Nah ini yang juga saya terapkan kepada anak-anak Jadi anak-anak dengan Kebetulan saya dosen juga ya dengan murid-murid saya Saya selalu menyampaikan bahwa Banyak negara-negara maju gitu ya Seperti Swiss, New Zealand itu negara-negara maju Dengan tingkat korupsi yang sangat kecil Justru mereka menghargai kejujuran Itu sebagai satu nilai yang harus di ini Nah ini membuktikan bahwa dengan kejujuran itu Di dunia aja sudah bagus hidupnya Sudah bisa, sudah terbukti begitu ya Sudah terbukti, di dunia adalah bagus Apalagi semua agama juga mengajarkan kita untuk jujur Dan itu diberi reward oleh Allah SWT Bahwa seorang yang jujur itu mendapatkan pahala Apalagi di bulan suci Ramadan Dan apalagi ingin menjalankan usaha Benar sekali, iya Nah di bulan puasa ini kan kita berpuasa Itu rahasia kita dengan Allah sendiri Jadi kita kalau puasa bisa tidak ini Bisa saja kita bohong Tapi kan orang lain bisa tidak tahu Bahwa kita puasa atau enggak Kita bisa bilang, oh saya puasa padahal enggak Tapi Allah kan tahu Nah jadi sangat tepat sekali di bulan puasa ini Sekaligus juga untuk meningkatkan disiplin dan kejujuran kita Alhamdulillah saya selalu menjalankan puasa Dan nilai-nilai itu kita selalu ditanamkan Tidak pernah ditinggalkan dan justru selalu ditanamkan Baik dalam keluarga, dalam profesi atau kehidupan bermasyarakat sehari-hari Jadi kalau melihat ada sedikit usaha yang tidak jujur Atau ada yang salah mungkin rasanya ingin segera menegur Atau menerapkan kejujuran itu sendiri dalam sebuah usaha baik Masih ada segmen berikutnya kita akan membahas terkait kejujuran Dan juga menjalankan dalam usaha Di segmen berikutnya Pemirsa tetaplah bersama kami Inspirasi Ramadan segera kembali